Assalamualaikum bun kali ini agak berbeda sedikit ya aku pengen mencoba hal baru pengen share bagaimana aku mempersiapkan bahan belanjaan yang sudah aku belanja tadi pagi untuk harga tidak akan aku spill ya bun karena kita kan beda daerah jadi kalau ada trik-trik yang bisa bunda-bunda semua ikutin dan ada manfaatnya monggo diikutin ya bun untuk yang pertama aku akan menyiapkan ikan aku tadi cuma beli ikan itu dua jenis aja ikan kembung dan ikan nila tadinya aku pengen beli ikan patin cuma lagi gak ada masing-masing ini setengah kilo aku pakai bumbunya ini bawang putih, ketumbar, kunyit dan garam biasanya aku juga pakai bumbu instan cuma tadi kelupaan gak beli oke bun lanjut aku akan unboxing si bawang jahat dan bawang baik bercanda ya bun jadi ini tadi aku belanjanya tidak langsung ke pasar akan tetapi ke warung yang jual sayur-sayuran mentah jadi untuk satu minggu pemakaian di rumah cukup aku segini bun tidak pernah bukan tidak pernah maksudnya pernah nyetok banyak beli satu kilo gitu malah pada busuk bun jadi aku beli sedikit-sedikit aja dan untuk bawang bombay aku tidak pernah nyetok ketika aku ingin pakai baru aku beli di warung terdekat rumah aja selanjutnya protein nabati aku gak pernah ketinggalan beli tahu dan tempe gak tahu di rumah itu suka semua dengan namanya tahu tempe kebetulan tadi aku juga ketemu tempe gembus ini kalau untuk tempe gembus aku tidak akan keluarkan dari packagingnya karena mungkin nanti bakal aku buka ketika aku mau goreng aja dan untuk tempe tadi aku kasih sisa bumbu untuk ikan itu ya bun dan ini tidak aku ungkep karena hampir setiap hari nanti aku akan goreng tempe bun dan untuk tahu kalau aku supaya awet aku buang air dari kemasannya itu aku ganti dengan air panas dan cukup diberi garam saja nanti setelah airnya dingin baru aku pindahin ke dalam kulkas dan kenapa tahunya cukup aku kasih garam aja karena kalau untuk tahu biasanya aku gak hanya digoreng bun aku juga campur ke sayur-sayuran gitu kalau pas lagi pengen nyayur santan atau pengen oseng-oseng nah itu makanya aku tidak menambahkan perbumbuan di tahunya dan yang selanjutnya wajib sayur-sayuran untuk sayurnya tadi aku beli kangkung kacang panjang dua ikat kemudian terong dan sayur sop-sopan yang udah satu paket gitu loh bun nah yang selanjutnya bun ini buah-buahan tadi aku beli mangga cuma gak tahu ini kata pedagangnya mangga putih tapi dalamnya oranye kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya bun aku tertarik banget karena warnanya ini cerah banget aku juga termasuk gak yang hafal dengan jenis-jenis mangga paling satu dua aja dan anakku kebetulan suka mangga karena anak-anak sedang aku kurangin minum susu formula jadi aku pengen fokus ke asupan jadi paling tidak ada beberapa hari dalam seminggu harus makan buah selain mangga aku juga beli ini jeruk pontianak satu kilo dan aku tadi ada lihat pisang anak aku suka banget makan pisang biasanya kita itu memanfaatkan buah papaya di depan rumah bun papaya California cuman lagi pada muda-muda jadi ya aku beli di toko buah aja untuk buahnya oh ya bun aku lupa aku juga tadi ada beli telur ayam ini setengah piring atau 15 butir dan ada cup untuk bikin cemilan serta seres untuk bikin cemilan segitu dulu ya bun buat hari ini terima kasih sudah menemani kerendoman aku kenapa aku memilih untuk menyetok beberapa bahan makanan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita duga seperti hujan jadi kita kalau hujan gak bisa kemana-mana terus bahan makanan gak ada jadi aku memilih untuk menyetok sebagian bahan makanan terima kasih sudah menonton dan salam sehat selalu disana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati